Intro Gelombang besar beberapa hari ke depan diperkirakan akan mengancam daerah pesisir rembang. Berdasarkan surat edaran BMKG Jawa Tengah, edaran 18 Januari, akan ada gelombang besar di sepanjang pesisir Jawa Tengah akibat dari pasang air laut serta curah hujan yang cukup tinggi. Gelombang besar tersebut akan berlangsung selama 3 hari, yakni 19-21 Januari. Dalam himauan BMKG, ada beberapa aktivitas di sepanjang pesisir akan terganggu, mulai dari petani garam, nelayan, hingga aktivitas bongkar muat di sekitaran pelabuhan. Setidaknya dalam waktu dekat, bahaya ini telah dirasakan oleh beberapa masyarakat. Ada dua peristiwa yang berdekatan dengan adanya bencana gelombang besar. Kejadian pertama terjadi pada hari Senin kemarin di area pandean rembang. Dalam kasus tersebut, dua bangunan dikabarkan rusak akibat diterjang ombak besar. Disusul kejadian serupa pada selasa kemarin, sebuah ruko di tepi pantai pangkalan seluke roboh dan menimpa rumah di sekitarnya. Budi Asmara, PLT Kepala BBPD Rembang mengaku, pihak BBPD Kabupaten Rembang telah melakukan sosialisasi terkait menanggulangi bencana tersebut dan antisipasi terdekat. Menurut Budi, bahaya abrasi ini akan dirasakan besar dampaknya oleh warga. Pasalnya, sejumlah daerah rembang masih didapati sejumlah rumah yang berdiri di sekitar bibir pantai, dengan jarak yang dirasa tidak ideal berdasarkan aturan yang ada. Menurut Budi, bibir pantai seharusnya merupakan tanah milik negara yang tidak boleh didirikan bangunan atau pemukiman warga. Dari Rembang, Asis Afivi, Metropos melaporkan.